Pemirsa akibat pengaruh narkoba, seorang pemuda di wilayah Kabupaten Muarajambi tega mencabuli seorang ibu rumah tangga yang bertempat tinggal tak jauh dari rumahnya. Tak hanya itu, di depan polisi tersangka juga mengaku terpaksa melakukan perbuatan tersebut kepada korban karena tersangka sudah lama tertarik dengan kecantikan tetangganya tersebut. Dalam melakukan aksinya, tersangka juga mengancam dengan senjata tajam. Inilah tersangka BS pemuda berusia 22 tahun yang merupakan pekerja harian lepas di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muarajambi terpaksa ditangkap tim unit reskrim Polsek Marosebo, Kecamatan Marosebo, Muarajambi pada selasa sore. Tersangka diduga telah melakukan perbuatan pencabulan sekaligus pengancaman dengan senjata tajam terhadap seorang ibu rumah tangga yang tinggal tak jauh dari rumah tersangka. Saat itu korban sedang melakukan aktivitas mencuci pakaian di dekat dapur rumah tersangka. Pada saat itu, suami korban sedang tidak ada di rumah. Secara tiba-tiba, tersangka langsung mendekat korban dari belakang berusaha melakukan perbuatan cabul kepada korban tersebut dengan ancaman sebilah pisau di tangan tersangka. Di hadapan polisi, tersangka juga mengaku baru saja menghisap narkoba jenis sabu-sabu sebelum melakukan aksinya. Beruntung saat itu korban menjerit, minta tolong, dan langsung terdengar oleh tetangganya dan langsung menolong korban. Sehingga tersangka melarikan diri, tersangka BS dapat diringkus polisi saat hendak melarikan diri melewati jalan baru menuju arah kota Jambi. Kita berhasil mengamankan pelaku yang juga berkuat cabut dan mengumpulkan kerasan. Untuk pelaku sendiri, berinisial BS yang chronologis kejadian bahwa pelaku pada saat melakukan perbuatan itu sebelumnya sudah melihat korban. Yang kebetulan rumah antara korban dan beberapa pelaku berseberangan. Jadi tiap hari melihat. Terasa pagi kejadian, jam 7-7, suami korban sudah pergi. Di saat itulah untuk pelaku mendatangi rumah korban. Terus itu korban berada di dapur, melihat posisi dapur tanpa ada orang lain selain korban. Pelaku langsung menerbat dari belakang, membekap puluhnya, kemudian melakukan perbuatan dapur lain. Dalam kasus ini tersangka terancam pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.